Bupati, Baluna, jadi Bupati dimana? Karena nyerokok kan? Nyerokok siapa? Banda. Apa dia? Merusaknya gara kita? Tidak. Tuan Senang, ketemu lagi dengan saya Bang Buje dan abang saya, Bang Jakar, ya salah satu pengacara di Kabupaten Bengkayang. Bang, kita berbicara soal pembangunan di Kabupaten Bengkayang, Bang. Karena banyak yang mengaku bahwa pembangunan di Bengkayang ini ada karena orang luar dan ada juga karena orang di dalam. Abang selaku putra daerah di sini, lahir dan dibesarkan Bengkayang ini. Bisa enggak Bang? Ceritakan sedikit soal Bengkayang. Siapa yang membangun sebenarnya? Yang membangun Bengkayang adalah orang Bengkayang dan orang luar. Orang Bengkayang dan orang luar? Orang luar. Orang luar itu artinya gini, orang yang bukan dari Kabupaten Bengkayang. Tentu misalnya Bistol. Bistol luar luar kan? Yang membangun Bengkayang. Nah, orang Bengkayang juga ikut terlibat dalam pembangunan itu. Misalnya Bupatinya, orang daerah, dari perizinan. Misalnya dalam usaha di perkebunan, misalnya beberapa putra-putra orang, orang putra daerah, orang Bengkayang asli, kan selalu membangun itu. Selalu melengkapi. Jadi orang Bengkayang kan enggak punya modal. Yang punya modal orang luar. Bistol ya. Entah ada orang Cina, entah ada orang Melayu, entah orang Batak. Bistol ke Indonesia, ke Bengkayang. Kemudian mereka juga melibatkan orang Bengkayang. Tapi kalau soal misalnya membuat orang Bengkayang pintar, hebat, itu orang luar. Bukan orang Bengkayang. Jadi kalau bilang putra daerah itu, ya awalnya tidak punya kemampuan. Membaca tidak bisa. Nah, sekarang siapa yang membuat orang Bengkayang pintar? Itu orang luar. Karena orang luar, duluan pintar dari orang Bengkayang. Sekarang, siapa yang mendirian gereja? Apa orang Bengkayang? Bukan orang luar. Misunaris. Ya kan? Apakah dia dari Katolik? Apakah dari Kristen? Dari Katolik misalnya misalnya dari Eropa misalnya kan? Eropa yang membangun. Ini orang kita siapa? Orang Eropa juga. Orang luar kan? Nah, sekarang. Yang guru-guru yang dulu. Sebelum Bengkayang bupaten. Masih Jaman Sambas. Siapa yang guru-gurunya disitu yang paling banyak? Orang Melayu. Orang luar. NTT. Misalnya orang NTT. NTT dikirim disini, guru-guru. Ratusan orang. Ya kan? Disemparkan ke seluruh daerah. Ke kecamatan, ke desa-desa. Nah, orang daerah jadi pintar. Jadi jangan kita berpikir negatif ke orang luar. Justru orang luar yang membangun Bengkayang yang menjadi besar. Gue yang membangun. Yang menjadi besar. Jadi sebagai putra daerah ini apa yang harus dilakukan? Kita hargai mereka. Kalau mereka ikut dalam Bilkada, ya kita. Terima. Asal dia punya kemampuan, punya komitmen untuk membangun Bengkayang. Contoh kita lihat. Orang NTT. Ratusan orang. Membangun Bengkayang. Faktanya mereka banyak yang bintar orang kaya. Banyak. Bagi dok bintar kenapa? Bermisionaris. Pak Luna jadi umpati. Kenapa misionaris? Orang luar. Apa orang daya yang membuat dia bintar? Mas Tidak tanya. Tidak tanya. Tapi kita membutuhkan orang luar yang punya kemampuan. Yang kita tidak terima itu orang luar yang mengeruk keuntungan. Nanti Bengkayang itu yang kita tidak terima. Ada memang tidak semua orang luar itu dalam membangun itu niatnya baik. Ada juga yang tidak baik. Tidak semua orang luar yang membangun Bengkayang itu niatnya baik. Ya itu yang kita waspadai. Itu yang kita tolak. Kalaupun orang-orang seperti itu untuk menjadi pemimpin daerah ini. Itu kita tolak antar-antar. Jangan dipilih. Jangan dipilih. Jangan dipilih. Tapi kalau orang luar yang punya kemampuan. Kenapa tidak? Ya kan? Untuk apa kita milih putra daerah kalau koruptor? Untuk apa kita milih putra daerah kalau menjual tanah rakyat? Ya kan? Oh kita pilih orang luar yang punya kemampuan. Yang betul-betul punya komitmen untuk membangun Bengkayang. Memajukan Bengkayang. Menjadi Bengkayang bermartabat. Nah itu yang penting. Bermartabat. Bermartabat. Ya. Karena hal gediri kita selama ini. Bengkayang selama ini. Yang terjadi. Terpuruk. Terpuruk kenapa? Bahasa terpuruk ini ketika di umumnya. Ya terpuruk. Kenapa bang? Kenapa itu bang? Karena kita salah pemimpin. Makanya carilah pemimpin yang betul-betul punya komitmen. Yang cerdas. Yang bisa mengubah Bengkayang. Jadi terpuruk. Menjadi bermankabat. Tuh kawan-kawan Sobat Channel. Luar, dalam, putra daerah, putra luar. Semua yang sama. Asalnya satu, membangun daerah kode Bengkayang yang lebih? Bermartabat. Bermartabat. Oke pak. Kata kunci lagi gak sih? Untuk Bengkayang lebih baik. Ya. Bengkayang harus maju. Untuk itu carilah pemimpin yang betul-betul punya komitmen. Tidak harus di putra daerah. Tapi yang penting dia punya komitmen untuk membangun Bengkayang. Terima kasih bang Yek. Terima kasih kawan-kawan Sobat Channel. Sampai jumpa lagi pada sisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir wabarakatuh.